Nah teman-teman ya gini saya akan bahas lagi Saya akan bahas lagi mengapa usaha cuci motor dan cuci mobil ini sangat cocok bagi pengusaha pemula Yang modalnya itu pas-pasan atau modalnya mepet Atau modalnya itu tidak banyak gitu kisaran 5 juta sampai 7 juta aja Nah kenapa cocoknya untuk usaha cuci mobil, cuci motor Begini teman-teman Kita akan bandingkan usaha-usaha yang lain Kalau prospek keberhasilannya itu sebenarnya bagus usaha cuci mobil, motor itu sangat bagus Bahkan lebih dari 100% prospek keberhasilannya Kita akan bandingkan usaha cuci mobil dan motor dengan usaha yang lain Contoh usaha jualan bensin pom mini modalnya berapa hasilnya berapa Usaha warung kelontong modalnya berapa hasilnya berapa Usaha konveksi modalnya berapa hasilnya berapa cara pemasarannya bagaimana Nah apakah bisa setiap hari Nah ya kan Nah kemudian usaha apa lagi Usaha kedai kopi Nah sulit tidak teman-teman modalnya berapa tempatnya berapa etalase nya berapa Apa namanya usaha konter pulsa Modalnya berapa Kalau cuma 6 juta itu cuma beli etalase dapat 3, dapat 2 Udah Nah hp nya masih harus beli kan Kemudian gedungnya atau bangunannya harus tertutup Kalau cuci mobil, cuci motor itu bangunannya tidak harus tertutup Ya modalnya cuma 5-7 juta Itu aja modal mesin sama sampo Sampo cuci mobil, cuci motor itu aja Sama tenaga Sama sikat ban, sama smir Kemudian tidak membutuhkan etalase Tidak membutuhkan tempat yang tertutup Tidak membutuhkan lampu-lampu Seperti kontor hp, seperti warung kelontong Seperti ini dan itu Tidak membutuhkan Sama-sama nunggu Tapi lebih enak cuci mobil, cuci motor Usaha jualan Usaha jualan bensin POM mini POM mini nya itu belinya berapa harga? 18 juta Hasilnya berapa? Modalnya berapa? Mau usaha apa lagi teman-teman? Yang lain, coba Nah silahkan teman-teman komentar di bawah ya Usaha apa yang hanya dijalankan Bisa dijalankan dengan modal 7 juta Itu usaha apa? Selain cuci mobil, cuci motor apa? Saya sendiri juga belum nemu Kecuali produksi makanan Produksi makanan itu harus membuang Harus menjualnya harus pinter Produksi makanan atau produksi barang itu Menjualnya harus pinter Punya relasi kerja Punya marketing Punya pelanggan-pelanggan Dan harus kirim ke pasar Harus kirim ke luar kota Harus kirim ke sana kemari Nah itu ribet sekali Tetapi bagi teman-teman yang tidak mau ribet Usaha jasa Jasa itu kan tidak rugi Beli mesin, dapat mesin Udah tinggal buka Jasa cuci mobil, cuci motor Udah selesai kan? Nah udah dijalankan Dapat hasil tiap hari Selesai Sambil dikembangkan Sambil diperbarui tempatnya Sambil direnovasi Sambil di Servisnya diperbaiki Sambil membuat promosi Dan sebagainya Gitu teman-teman ya Jadi Jangan khawatir Jangan bimbang lagi Dan jangan ragu lagi Saya yakin Meskipun hasilnya tidak Setiap harinya itu Tidak sampai 1 juta Tetapi itu lebih nikmat Kalau kita ini tidak rugi Kita tidak rugi Ya rugi tenaga sih Biasa ya Nah gitu teman-teman Semoga bermanfaat ya Komentar tadi ya Komentar tentang Tadi perbandingan tentang usaha tadi ya Silahkan komentar Gitu Tadi perbandingan tentang usaha tadi ya Tadi perbandingan tentang usaha tadi ya I'm inspired by worth I desire your worst So you can just hide while I work I ain't tired, you first I'll write a second, third verse About the lies you go disperse You never did shit I know it hurts But something deep inside Won't let me quit I swear that I'm inspired By all this shit Tell me that I can't And I won't That's what guides me the most Your lies I'll do what I want I want to thank you All this shit Toляются Terima kasih telah menonton